Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat Terus Bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Sekarang ini menjadi persoalan semua orang Adalah tentang Kabinet Perpaduan Datuk Sri Anwar Ibrahim Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Melalui semua transformasi reformasi Yang bakal dilaksanakan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Terutamanya baru-baru ini disebutkan Yang viral di seluruh pelusuk muka bumi di Malaysia ini Iaitu tentang komposisi Tentang siapa yang bakal akan dilantik Untuk menjadi menteri kabinet dan sebagainya Antaranya ialah Hanya yang terbaik akan dipilih Dan semua ahli parlimen merentasi parti Layak menjadi menteri Makna kata bukan sahaja daripada Pakatan Harapan Kalau ada orang di dalam Pakatan Harapan Tak layak Tak layak jugalah Kemudian apa lagi Komposisi Lantikan menteri bukan daripada komposisi Ataupun berapa banyaknya Kerusi parti politik di dalam parlimen Tetapi menurut Mengikut keperluan Perdana Menteri dan Kerajaan Okey Jadi kerana itu Tak semestinya Banyak amat Tak semestinya banyak Kerusi di dalam Paklimen Yang bergabung bersama Nur Ibrahim Kemudian orang sana Dijemput juga Orang itu Daripada parti itu Walaupun tiada kelayakan Tetap diberikan jawatan menteri Tidak ya Kemudian apa lagi Yang kita lihat Yang boleh membuat reformasi Adalah menteri di kalangan teknokrat Tidak semestinya ahli politik Tidak semestinya ahli politik Akan diangkat menjadi menteri Ini betul Kemudian banyak lagi yang lain Bebas hariki parti Maksud kata Tiada lantikan mengikut jawatan dalam parti Oh Kerana engkau presiden parti Engkau beri jawatan tinggi Tidak begitu Oleh kerana itu saya fikir Bakal-bakal yang akan Dilantik oleh Nur Ibrahim Memang sudah ada pembayangnya Pertama orang itu Mestilah bersih Daripada sebarang bentuk Yang tidak baik lah Pertama Kedua Orang itu memang betul-betul Ada track record yang bagus Orang itu betul-betul Ada track record yang bagus Nampaknya Nampaknya Ada harapankah Untuk Khairi Jamaluddin Untuk jadi Perdana Menteri semula Itu persoalan lah Nah itu persoalan Kemudian apa lagi Keutamaan Rakyat adalah keutamaan Dan bukan parti politik Okey Jadi Saya fikir Orang-orang yang bakal Akan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Termasuklah Toko-toko Kuprat Termasuklah mereka Yang memang Bijak Di dalam Melaksanakan Tanggungjawab Mentadbir Dengan baik Jenis-jenis Malaysia Mungkin Kali ini Akan berpeluang Bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Mentadbir Negara Malaysia Kerana apa Bukan politik lagi yang penting Selama ini politik Kali ini Bukan politik lagi yang penting Tetapi Rakyat yang penting Negara yang penting Nombor satu Ya Jadi Saya fikir Komposisi Kabinet kali ini Adalah komposisi Yang terbaik Saya fikir Akan ada Pakar-pakar ekonomi Yang disedut Masuk Di dalam menteri Mungkin juga Nah Mungkin juga Ada Toko-toko Sukan Yang memang Berpengalaman Boleh membuat Perubahan Di dalam Sukan Ataupun Di dalam Apa yang Bidang mereka Yang terbaik Mungkin juga Akan jadi Menteri Oke Apa pendapat kamu Itu pendapat saya Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Semoga Obor Reformasi Menerangi Negara Ditulis oleh Zulkifli Ahmad Sebagai satu Ulasan Yang telah Diterbitkan Di Malaysia Kini Alhamdulillah Obor Perjuangan Reformasi Yang telah Dinyalakan Oleh Anwar Ibrahim Sejak Lebih Dua Dasar Warsa Atau Lebih Tepat Lagi 24 Tahun Bakal Menerangi Seluruh Pelusuk Tanah Air Apabila Dia diangkat Sebagai Perdana Menteri Yang Kesepuluh Negara Malaysia Sebagai tokoh Islam Yang disegani oleh Sentero Dunia Anwar Membawa Sinar Harapan Baru Dalam Agenda Kerasnya Melawan Serta Membentras Rasuah Nepotisme Salah Guna Kuasa Dan Mutakhir Ini Kleptokrasi Atau Rompakan Harta Dan Kejayaan Negara Oleh Para Pemimpin Negara Yang Tamak Haloba Bukan Semua Amat Didambahkan Dengan Kepimpinan Tokoh Reformasi Ini Ekonomi Negara Malaysia Sekali Lagi Akan Dimartabatkan Sekali Lagi Akan Kembali Dalam Trajektori Untuk Dimartabatkan Sebagai Antara Harimau Asia Betul Segala Jeri Payah Segala Perit Jeri Yang Pernah Dilalui Diharungi Dalam Perbagai Ranjau Dan Liku Liku Jatuh Dan Bangun Di Dalam Perjuangannya Termasuklah Di Penjara Diaibkan Dihina Dihianati Dan Difitna Sebaliknya Menjadikannya Insan Berentelek Tinggi Yang Insan Berentelek Tinggi Ini Berjiwa Wajah Sekaligus Cikal Dan Tabah Mengharugi Seribu Satu Cabaran Ayuh Kita Bersama Mendoakan Agar Anwar Akan Terus Diberi Taufik Dan Inayah Allah Untuk Terus Memimpin Negara Tercinta Ini Dengan Berkat Sokongan Semua Serta Pasukan Kabinet Perpaduan Yang Bakal Dibentuk Malaysia Pasti Akan Kembali Bersinar Dan Bermaruah Di Mata Dunia Malaysia Akan Berhajatkan Tokoh Ini Buat Memacu Reformasi Atau Islah Yang Sebenarnya Pupata Arab Ada Menyebutkan Orang Yang Tidak Mempunyai Sesuatu Tidak Dapat Memberi Sesuatu Itu Ditulis Oleh Zulkifli Ahmad Iaitu Pengarah Strategi Amanah Tulisan Ini Tidak Semestinya Mencerminkan Pendirian Malaysia Kini Dan Juga Tidak Semestinya Mencerminkan Pendirian Daripada Channel The Twin TV Tapi Betul Juga Semoga Ombor Reformasi Terus Menerangi Negara Dan Semoga Datuk Sri Anwar Ibrahim Tidak Akan Berubah Apapun Terjadi Dia Tetap Dengan Fokusnya Iaitu Membuat Reformasi Segala Jenis Reformasi Yang Perlu Diraksanakan Di Negara Malaysia Untuk Menjadikan Negara Tercinta Kita Negara Malaysia Sekali Lagi Akan Hidup Semula Harimau Asia Yang Dulunya Pernah Selalu Disanjung Tinggi Dihormati Sekarang Pun Dihormati Tapi Kita Mau Lebih One Step Further Tahniah Diucapkan Sekali Lagi Denyut Suara Rakyat Berkembang Channel Lini Jumpa Lagi Bye